Jadi kita ini sebetulnya, bahasa yang saya bilang tadi, berada dalam satu risiko yang rendah. Tapi harus tahu bagaimana caranya kita menghindari. Halo semua, jumpa lagi dengan kami dari Ikra ya, di acara Tek Ting Teng Vlog. Saya Fajar Zaman, CEO dari Ikra. Di sini ada teman-teman ada dari Ikra, dari tamu di luar Ikra juga ada. Nanti kita kenalin satu-satu. Jadi pembahasan sekarang kita akan bahas tentang, yang lagi seru nih, tentang outbreak analisa ataupun outbreak dari coronavirus atau kita sebut COVID-19 Pak ya. Iya, sama penyakitnya COVID-19. Ada pun taksonomi virusnya, itu disebut dengan SARS-CoV-2. Itu saudara-saudaranya ya? Itu nama taksonominya. Taksonominya. Nama virusnya. Tapi penyakitnya adalah COVID-19. COVID-19. Oke. Nanti kita akan coba diskusi sama teman-teman, ada yang dari masalah teknis, ada yang dari masalah epidemiologi Pak ya. Kalau istilahnya ya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, tentang program ya. Jadi kita punya program namanya Solve for Society. Solve for Society ini adalah kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang peduli, masyarakat yang peduli tentang isu sosial dan trying to solve the problem. Yang saat ini solve the problem tentang outbreak analisa dari corona atau COVID-19. Oke. Ini hari pertama kita. Jadi disini ada tamu yang luar biasa. Selamat malam Pak Syah Rizal. Mungkin boleh dia. Siapa dulu? Selamat malam. Selamat malam. Nanti kita kenalan Pak ya. Iya. Siap. Kemudian ada Mbak Ivo. Halo Mbak. Dan Mas Ari dari Ikra juga. Halo. Jadi masing-masing kita kenalan ya. Mas Ari dan saya dari Ikra, kita mungkin akan jadi penyelenggara. Cuma ini saya dari point of view, mungkin dari orang rata lah. Tapi disini ada orang yang juga sama-sama penting. Kalau kita sebut subject matter expert. Yang ahli di bidang ini. Kalau kita bilang gitu ya. Yang lebih ahli di bidang epidemiologi. Mungkin buat orang mungkin pada kenalan Pak Syah Rizal ya. Cuma boleh kenalan diri lagi nanti ya. Mungkin Pak. Iya Pak. Baik selamat malam. Saya Syah Rizal Sarif. Ya. Saya staf pengajar epidemiologi. Mungkin orang baru pertama kali dengar istilah epidemiologi. Ya. Jadi epidemiologi adalah penyakit. Apa ilmu ya. Mempelajari. Bagaimana gambaran distribusi, frekuensi, dan penyebab dari penyakit. Jadi kalau ada COVID-19 begini. Kita mempelajari bagaimana distribusinya di masyarakat dan di penduduk ya. Lalu kemudian berapa ukuran-ukuran ya. Sebesar apa masalahnya. Lalu kemudian apa sih sebabnya begitu. Saya pengajar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Baik saya kira itu. Ya silahkan kenalan untuk Mbak Ivo ya. Terima kasih. Selamat malam saya Ivo. Mungkin dari background sebenarnya saya by profession adalah dokter gigi. Tetapi saya semenjak lulus dari tahun lalu itu menjadi research assistant di Fakultas Kedokteran UGM. Universitas Gajah Mada. Tepatnya di Departemen Biostatistika, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi. Seperti itu. Biostatistika dan epidemiologi. Dan kesehatan populasi. Ya, ya. Kurang lebih sama dengan dokter Syarizal. Seperti itu. Ya kalau saya sendiri termasuk bagian dari ICRA. Saya merupakan Head of Analytics Center of Excellence di ICRA. Jadi ICRA sendiri kan selain training juga kita ada corporate service. Dan untuk khusus program ini adalah program pertama kita untuk lebih ke pro bono gitu ya. Jadi kita ingin membuat suatu research yang mana di dalamnya nanti ada beberapa data scientist juga. Kemudian ada subject matter expert atau kita bisa bilang SMI. Ya beliau-beliau ini di sini. Dan kita mencoba lah untuk belajar dari apa yang terjadi saat ini. Yaitu outbreak coronavirus gitu. Jadi ini sama-sama belajar Pak. Kita belajar mungkin nanti ada analisa dengan data juga kita juga bakal mengajarkan ya. Tapi sebelum kita bahas tentang teknik data dan segala macam. Ini kita mau nanya dulu nih ya. Covid-19 itu apa sih Pak penyebarannya? Orang-orang kan coronavirus, taunya pneumonia gitu kan. Banyak-banyak apa ya. Banyak isu berkembang, banyak opini juga mungkin berkembang. Ya itu mungkin karena ketidaktahuan gitu ya. Jadi mungkin kita seenggaknya kita mengenal lah. Mengenal itu sebenarnya seberapa resiko, gimana dan mungkin Pak Sarja bisa lebih cerita tentang itu. Baik, terima kasih. Jadi kita tahu ya mulai 31 Desember 2019 dunia dikejutkan dengan adanya laporan. yaitu ada 27 kasus ya ditemukan, dilaporkan dari Wuhan, Provinsi Hubei itu di sentral Cina. Ada pun yang dilaporkan itu adanya gangguan penyakit ya, penyakit, gangguan pernafasan yang bisa juga sampai menunjukkan adanya sampai peradangan paru yang tidak jelas sebabnya. Tapi karena Cina pernah mempunyai pengalaman tahun 2002 dan 2003 ya, sehingga gejalanya mereka hanya bisa melaporkan ini mirip SARS yang 2002-2003. Tapi mereka tidak tahu itu apa. Tapi kemajuan teknologi saat ini dalam diagnostik ya, membuat dan hanya dalam waktu 7 hari ya, hanya waktu 7 hari kemudian Cina berhasil mengisolasi virusnya lalu kemudian mengetahui sekuensial genetiknya dan ini tampak di sana bahwa ini mirip dengan SARS, mirip merupakan keluarga juga dengan Middle East Respiratory Syndrome ya, tapi ada perbedaan-perbedaan. Sehingga mereka menyebut ini adalah novel coronavirus baru. Maka selamat datang di keluarga, 7 keluarga coronavirus, 7. Ada 7 keluarga, ini adalah keluarga yang ke-7 ya, yang sudah dikenal manusia. Maksudnya bisa menyebabkan manusia sakit ya, tapi dan di arah antara 7 itu memang 3 yang pernah merepotkan manusia ya. Yang pertama SARS, tahun 2002-2003, lalu Middle East Respiratory Syndrome dan itu tahun 2012 ya. Terus mulai sampai dulu, sampai hari ini. Sudah masuk tahun ke-8 dan masih jadi masalah. Ya, jadi kalau kita bilang 3, 3 bagaimana melihat ketiganya, sederhana saja. Nomor 1, Medscov itu dalam 8 tahun memberikan kasus kurang lebih 2.000 sekian. 8 tahun ya, SARS itu dalam 8 bulan itu memberikan kasus kurang lebih 8.000. Kasus ini kasus yang terkait? Kasus yang konfirmasi. Konfirmasi. Konfirmasi, jadi delete-nya positif. Positif tapi belum tahu dia masih ada yang sehat mungkin ya Pak ya? Oh iya, kita tidak bicara itu. Kita bicara seberapa cepat wabah itu menyebar. Kalau Medscov itu 8 tahun, kasusnya cuma 2.000. Yang satu, 8 bulan, kasusnya 8.000. Yang ini, 8 minggu, kasusnya 80.000. 8 minggu. Semua 8 nih. 8 tahun, 8 bulan, 8 minggu. Jadi cara melihat yang pertama. Yang kedua, Merskopnya ganas. 100 yang kena, 34 yang meninggal. Ya, keganasan. Jadi kita melihat penyakit itu dua. Satu tingkat penularannya, yang kedua keganasan. Merskop 34 persen. Jadi 134 meninggal. SARS itu 100 yang meninggal 10 orang. COVID-19 sekarang, dari 100 yang meninggal 2 orang. Jadi dari sini kita dapat membandingkan, ini tiga keluarga yang memberikan masalah buat kita seperti apa situasinya. Saya ada pertanyaan deh, untuk Bapak Dr. Syah Rizal ya. Sebenarnya, kan ini sudah versi ketiga berarti apa ya. Tapi dari tujuh keluarga yang ada gitu ya, virusnya. Itu sebenarnya asal muasalnya itu apakah memang confirm, memang berdasarkan berita-berita yang ada gitu, confirm dari hewan kah? Atau dari mana sih sebenarnya penyebabnya itu? Root cause-nya dari mana? Apakah itu benar dan apakah itu juga sama dengan kasus-kasus sebelumnya? Ya, jadi gini. Virus itu, virus ini adalah virus istilahnya, virus yang corona ya, dia RNA. Virus itu ada yang RNA. RNA itu artinya materi genetiknya cuma satu rantai kehidupan. Sementara ada virus jenis lain seperti virus hepatitis, itu adalah virus DNA. Jadi ada dua rantai kehidupan gitu ya. Karena dia dua rantai, dia lebih stabil. Kita bisa bikin vaksinnya dengan cepat. Tapi yang satu rantai kehidupan ini, RNA ini sebenarnya mesin replikasi. Dia sangat labil. Jadi tidak mudah kita untuk membuat vaksinnya. Paling tidak butuh waktu 18 bulan gitu ya. Itu pun nanti kalau ini masih berlangsung. Kalau tidak ya secara ekonomis tidak menguntungkan. Oke. Nah, dia tidak bisa hidup sendirian. Dia harus hidup di dalam istilahnya itu ada induk semangnya. Bahasa kitanya reservoir. Jadi dia harus hidup di dalam, berhidup dan bereplikasi dalam induk semang. Induk semangnya sudah terbukti dari berbagai penelitian bahwa induk semang utamanya adalah kelalawar. Itu sudah. Sudah. Kelalawar ya Pak ya. Ada riset di sini, riset di sini menunjukkan. Kelalawar adalah induk semang aslinya. Nah, dari kelalawar ini kemudian bisa menulai kepada reservoir perantaranya nih. Nah, di sinilah kemudian kelalawar memainkan peranan. Bisa ke terenggiling, bisa ke ular. Ya, tapi tidak akuatik. Jadi tidak ke ikan. Ya, itu dan bisa ke unta. Misalnya Middle East Respiratory itu, kenapa sampai 8 tahun ini kita tidak bisa hilangkan dari muka bumi? Karena untanya masih ada. Nah, tidak mungkin kita sekarang membunuh semua unta jadi jazirah Arab. Kan suatu yang tidak mungkin. Ya, jadi memang ada penelitian 335 penyakit-penyakit baru. Itu 60 persen itu adalah dari bersumber binatang. Dan 75 persen binatang liar. Satwa liar. Kelalawar, tikus hutan, bebek, belibis yang liar. Ya, seperti flu burung itu belibis yang liar. Nah, yang SARS itu diduga adalah dari kelelawar ke musang liar. Sifat yang ada di Guangdong. Ya, menyebar ke sifat, ke musang, lalu kena ke manusia. Oke, baik Pak. Tapi kemudian menjadi masalah ketika sampai ke manusia, dia melakukan mutasi yang memungkinkan penularan dari manusia ke manusia. Ya, di situ dia kemudian membuat masalah buat manusia. Oke, jadi memang penularannya itu awalnya bersempur dari binatang, kemudian ke orang, setelah itu antar manusia gitu ya. Oke. Di sini juga ada Mbak Ivo. Jauh-jauh dari Jogja, mau ketemu Pak Sarisal katanya Pak. Ketemu saya juga katanya Pak Saris. Nah, ini penasaran tadi ada yang tadi Mbak Ivo sebut biostat ya. Itu tuh boleh diceritakan nggak? Ini kan kayaknya ada hubungan sama statistik, sama epidemiologi tuh. Ini apa yang mungkin kita lakukan sekarang gitu ya. Mungkin Mbak Ivo boleh ceritakan nih backgroundnya apa yang dilakukan mungkin bisa align sama. Nah, kenapa sih tertarik untuk ikutan ini juga? Kenapa tertarik untuk ikutan ini? Sebenarnya sesimpel karena isunya sangat berkembang ya. Maksudnya dalam artian sangat dinamis sekali. Dari, ya seperti yang Dr. Syarizal katakan juga ya. Maksudnya dari perkembangan penyebaran penyakitnya sangatlah cepat. Kemudian ini yang unik lah outbreak ini. Sesuatu yang jarang kita temukan di dunia kan maksudnya. Secara global seperti itu. Dan ya otomatis mungkin karena saya backgroundnya kesehatan ya. Jadi mungkin tertarik untuk mengetahui lebih dalam sebenarnya. Apa sih yang bisa kita dapatkan selain informasi. Dari informasi yang sudah diberikan, apa sih yang bisa kita dapatkan. Nah, mungkin kalau secara background dari biostatistika itu lebih melihat kepada ya dari data-data yang kita dapatkan dari populasi itu. Khususnya misalnya kalau saya di bidang kesehatan dari data kesehatan itu bisa kita olah sehingga dari sampling yang ada. Maksudnya dari sampel-sampel yang ada di populasi itu kita olah dan kita bisa melakukan analisis terhadap sampel tersebut gitu. Misalnya dari, kalau yang pernah saya lakukan kan bisa ada banyak yang pernah saya lakukan itu misalnya dari sampel data-data sekundar seperti misalnya data family life survey itu. Kemudian ada juga data-data BPJS itu juga bisa kita lakukan. Jadi kan dari misalnya data BPJS ini kan ada banyak data dari pasien-pasien yang ada, peserta yang ada. Seperti itu bisa kita lihat tren yang ada di Indonesia misalnya penyakit yang paling banyak apa. Kemudian kan itu untuk bisa untuk menjadi advice kepada misalnya policymaker seperti itu untuk membuat kebijakan. Jadi ya mungkin dari sisi ketertarikan cukup align dengan apa yang saya lakukan. Tapi memang saya belum pernah mengulik data tentang coronavirus sebelumnya ya secara hands-on seperti itu. Jadi ya itu yang membuat saya tertarik juga. Komplit ya. Belajar epidemiologi gitu ya. Paham konteksnya. Sekarang masuk ke tadi data-data gitu ya BPJS. Nah ini ngomongin data. Ini sahabat saya ini udah main data udah belasan tahun juga nih. Mungkin ini yang jadi pembeda gitu lah. Tapi kita juga mengajarkan cara untuk teknik toolsnya. Nah ini mau nanya nih. Di sini nanti akan diajarin pakai tools apa aja Rik? Oke kalau di silabus yang akan kita buat nanti ada beberapa mentor yang akan mengajarkan seperti tools pakai Python. Kemudian menggunakan Tableau juga untuk visualisasi data gitu ya. Eksplorasinya menggunakan Python gitu ya. Kemudian tentunya untuk present gitu ya ketika nanti kan kita juga ada review juga di mid sama final. Nanti ada present tentunya ada gimana sih caranya melakukan storytelling terhadap analisis yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi di tahun lalu kan kita ngajarin beberapa korporat gitu ya. Dan itu kayaknya belum pernah ajar untuk subject matternya. Itu berkaitan dengan kesehatan. This is actually the first time gitu ya untuk health. Jadi kita memang juga harus hati-hati juga kan ya. Kalau saya dengar dan saya pelajari itu kalau untuk kesehatan confidence levelnya harus super tinggi gitu ya. 99,9 persen gitu ya. Jadi kita mesti validasi yang banyak gitu. Jadi dua itu ya Python sama Tableau dulu nanti terus ada powerpoint satu lagi untuk presentasi gitu. Akan kita aspek ini mungkin akan dipresentasikan. Betul. Ini akan dipublikasikan juga gitu kan ya. Harapannya kita akan punya temuan yang cukup solutif lah buat COVID-19 ini gitu ya. Mungkin penutup ya dari saya. Kita nanti sebentar lagi mulai lagi nih. Penonton pengunjungnya udah mulai nunggu. Oke Pak Sarizal sama Mbak Ivo gitu ya mungkin penutup nih. Ini mungkin tips atau saran dari Pak Sarizal buat masyarakat nih. Menghadapi ini gimana? Ya jadi kita harus tahu bahwa yang kita hadapi adalah sebuah penyakit yang menular. Itu menular dari orang ke orang. Sumber penularannya sebetulnya adalah orang yang sakit. Jadi upaya kita yang utama yang kedua adalah bagaimana penyakit itu menular ke orang lain. Ini kita perlu tahu. Ketiga apakah ada lingkungan yang kemudian membuat proses penularan ini menjadi lebih mudah atau lebih susah? Lebih sulit ya. Nah yang aspek ketiga adalah aspek manusia yang sehat. Itu ada faktor yang penting yaitu sistem kekebalannya. Nah dari sisi aspek kita lihat situasinya. Orang sakit sekarang kita punya dua kasus. Ada di rumah sakit. Udah tenang. Lalu mereka-mereka ada 71 yang di saat ini sedang melakukan karantina di rumah masing-masing. Tentu dengan pengawasan. Mereka pun selama 14 hari akan berada di rumah. Kan tenang. Jadi kita ini sebetulnya bahas saya bilang tadi berada dalam satu risiko yang rendah. Tapi harus tahu bagaimana caranya kita menghindarinya. Pertama tentu dalam situasi seperti ini masker misalnya. Apakah masker efektif? Efektif. Sangat efektif. Kita cukup menggunakan masker yang surgical saja. Kalau yang N95 itu untuk tenaga medis. Lalu kapan kita mudah pakai masker? Kalau kita sendiri sakit. Dalam situasi sekarang batuk pilek pun membuat suasana tidak enak. Jadi orang yang pakai masker adalah orang yang sakit. Orang yang sehat tidak perlu pakai masker kecuali dalam keadaan tertentu. Misalnya kita mau ke rumah sakit, mengunjungi orang sakit. Ya mau pakai masker bolehlah. Itu satu. Kita kedua karena kita tahu bahwa penularan pertama direct. Melalui percikan. Meski pakai masker efektif untuk menahan itu. Yang kedua adalah menular tidak langsung. Kita memegang benda-benda yang dipegang oleh orang yang sakit. Orang yang sakit kalau dipegang orang yang sehat memang tidak apa-apa. Jadi ini adalah benda yang istilahnya terkontaminasi. Nah kalau kita pegang juga kita bisa tidak sakit. Kalau kemudian kita mencuci tangan. Mencuci tangan juga dengan sabun itu sudah cukup membuang semua virus maupun bakteri yang ada di tangan kita. Tapi siapa yang perlu cuci tangan? Ketika kita pergi ke pasar pulang cuci tangan. Maksud saya tidak perlu juga kita terobjet 3-5 kali cuci tangan setiap hari dengan ketakutan. Tidak benar juga. Jadi masker tepat digunakan pada waktu yang tepat. Jadi saat ini tidak perlulah naik kereta api pakai masker, naik bus pakai masker. Situasinya belum seperti itu. Tapi kalau Anda pergi ke Iran, pergi ke Itali, mesti pakai masker. Situasinya beda. Itu juga tadi mencuci pakai sabun saja cukup. Kalau ada hands in sazad itu ya kalau kita ada rapat atau apa ya perlu. Yang tidak susah cuci tangan ya boleh. Jadi saya kira mari kita sama-sama jangan beli masker lah, borong-borong masker. Karena sebenarnya bisa dibilang situasi sekarang, resiko Indonesia untuk menyebar masih kecil. Situasinya nanti misalnya ada eskalasi baru kita pikirkan. Saya kira itu ya. Terima kasih. Mungkin buat Mbak Ivo ya, sebagai peserta program Solver Society, apa sih Mbak harapannya dari program ini? Boleh cerita dikit ya. Sebagai peserta harapan saya tentunya ya bisa yang jelas yang pertama hands on. Kemudian yang kedua memberikan informasi dari apa yang saya dapatkan. Maksudnya karena sekarang itu mungkin masyarakat awam belum banyak yang tahu. Makanya banyak yang panik atau tidak membaca informasi seperti itu. Jadi ya dari yang saya dapatkan ini bisa saya sebarkan ke orang lain. Dan tentunya dari hasilnya nanti indian ya karena itu nanti akan dipublikasikan ya harapannya semoga itu juga bisa apa ya menjadi sesuatu yang maksudnya menjadi referensi bagi orang-orang untuk menindaklanjuti masalah ini. Baik untuk masyarakat awam ataupun pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain lah yang istilahnya berkepentingan dalam hal ini. Ya karena saya bilang tadi cara penularan ya yang penting juga adalah sistem kekebalan. Artinya begini sebetulnya 100 orang yang kena itu 84 orang itu akan batuk pilek biasa saja. 84 persen itu akan batuk pilek biasa ringan. Tapi tentu orang ini karena potensi menularkan ke orang yang sehat kita harus perlakukan jauh dari orang yang masih sehat. Jadi kita isolasi di rumah sakit khusus ya supaya tidak berhubungan dengan pasien lain atau mendapat kunjungan. Nah ada 16 persen yang akan serius ya serius kita butuh ruangan khusus di tangan ini. Dan saya bilang tadi mungkin 4 orang butuh ICU lah ya nanti ada 2 orang yang akan meninggal. Tapi kita mesti melihat datanya ya seperti Anda alih data. Datanya adalah mereka yang meninggal itu semua yang usianya di atas 70 tahun ya. 80 tahun tambah besar risikonya untuk meninggal ya dibanding mereka yang usia 40 itu risikonya kecil untuk meninggal. Dan mereka-mereka yang punya penyakit penyerta ada sakit diabetes, ada sakit jantung, ada apa ya. Ini apa yang saya katakan ini bukan untuk mensepelekan situasi kita harus serius menghadapinya tapi juga tidak harus terlalu panik melihat data-data yang ada. Nah saya banyak sekali berkembang nih jahe susah didapet ya memakan dan opon-opon. Jadi gini ya herbal semua herbal itu umumnya tidak ada uji klinisnya. Bahwa dia meningkatkan daya tahan tubuh oke boleh saja. Klaim yang biasa saja. Tapi kalau dianggap bahwa minum jamu dan sebagainya bisa mencegah penularan itu enggak benar. Karena penularan itu tadi bisa langsung bisa tidak langsung melalui benda-benda. Jadi kenapa enggak kita pakai ya boleh pakai jamu boleh. Tapi yang vitamin itu yang sudah ada uji kliniknya itu adalah vitamin C dan vitamin E. Kenapa kita tidak menggunakan minum vitamin C ataupun vitamin E saja yang banyak lah relatif murah ya. Dan sudah ada uji kliniknya bahwa itu meningkatkan daya tahan, meningkatkan sistem imunitas kita. Jadi saya tetap saya bilang oke boleh minum herbal. Tapi jangan punya anggapan berlebihan bahwa itu bisa mencegah. Dia akan bisa membuat kalau kita terkena gejala klinisnya akan lebih ringan. Tapi jangan lupa bahwa ada vitamin C dan ada vitamin E yang sudah melalui uji klinis. Kenapa repot-repot? Ya murah juga kalau betul. Saya kira itu penting. Jadi gini kalau vitamin C ya kita itu kan umumnya ada yang 500 miligram, ada yang seribu. Saya sehari ya seribu itu mesti enggak apa-apa lah sehari satu. Kecuali Anda dalam keadaan sakit mau minum 3 kali seribu juga enggak apa-apa. Kalau kita dalam keadaan flu atau apa 2 kali 2 tablet ya redoxon yang misalnya sorry kalau enggak nyebut. Kita misalnya seratus, seribu oke ya seribu sehari satu. Itu ada ukurannya, ada ukuran di sana ya. Saya kira itu terima kasih. Terima kasih Pak Serizal, Mbak Ivo, Mas Ari. Seru banget nih masih banyak yang kita perlu diskusikan ya Pak. Artinya ini baru kulitnya bahkan. Kita bakal nyempulung lebih banyak lagi di program Solve for Society. Ya kita terus berharap, berdoa juga dan berusaha sekarang ya untuk kita bisa solve this problem bareng-bareng. Sekian dari kami ya dari Tech Think Tank untuk seri ini. Mungkin itu yang kita tangkap dari percakapan kita tentang persiapan di Solve for Society. Semoga teman-teman yang nanti terlibat bisa meng-come up dengan satu hasil yang solutif. Oke, sekian dari saya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.